selain pekerjaan. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kita betapa banyak sekali anak-anak misalnya mesti bangun pagi-pagi, sekolah, kemudian pulang sore-sore, masih dijejal dengan berbagai macam les, ngerjakan PR, kuis yang berderet, dan sebagainya, sehingga waktu tidur mereka menjadi sangat sempit. Dan kita tahu bahwa selain jumlah jam tidur, ternyata kualitas tidur juga mempengaruhi kesehatan seseorang. Dan gangguan kualitas tidur ini pada zaman era sekarang ini banyak sekali. Mulai dari stres, kemudian faktor usia, merokok, irama tidur yang tidak benar, bahkan gadget, HP kita menjadi teman tidur kita saat ini, yang membuat kita tidak bisa tidur. Nah salah satu jenis gangguan tidur yang paling populer saat ini adalah insomnia. Dan di Amerika sendiri insomnia itu menyerang hampir sepertiga populasi, dan di Indonesia insomnia prevalensinya sekitar 10 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Maka pada pagi hari ini, jika kita mendengarkan ulasan tentang beda buku insomnia oleh para pakarnya, saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Pada hari yang berbahagia ini, Perdoktin atau Perkumpulan Ilmu Kedokteran Tidur Indonesia yang beranggotakan berbagai background dari spesialis maupun dokter umum, yaitu dari bidang neurologi, pulmonologi, kedokteran respirasi, telinga hidung tenggorokan, ilmu penyakit dalam, ilmu penyakit anak, ilmu kesehatan anak, dan penyakit jantung, maupun dari ilmu kesehatan jiwa, dari kedokteran gigi peminatan gangguan kranium mandibula, kami semua mempersembahkan satu buku yang menjadi buku perdana kami, yaitu insomnia. Dan buku ini akan dibahas secara komprehensif, membahas tuntas mulai dari pengertian, penyebab, patofisiologi, dampak, dan bahkan penata laksanaan insomnia tersebut. Atas nama Ketua Perdoktin, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penulis, juga kepada editor, penerbit, dan semua yang terlibat dalam penulisan percetakan khususnya PT ISI Indonesia dan juga pendistribusian buku dari insomnia. Harapan saya agar masyarakat menjadi semakin sadar, semakin aware, dan menempatkan perilaku tidur setara atau sejajar dengan perilaku esensial lainnya, sehingga kesehatan tidur untuk setiap manusia dapat terwujud. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, selamat mengikuti seminar bedah buku ini, dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Silahkan Dr. Elvi, terima kasih. Terima kasih Dr. Alan atas kata sambutannya. Baiklah, sekiranya kita lanjutkan dengan bagaimana kita pakar-pakar ini akan membedah buku. Buku ini akan kita bagi menjadi tiga pembahasannya. Yang pertama adalah tentang overview diagnosis insomnia, kemudian tata laksana non-farmakologi pada insomnia, kemudian terakhir adalah tata laksana farmakologi pada insomnia. Jadi apabila audiens ada pertanyaan, silahkan mengetik di kolam Q&A. Baiklah, kami mengundang pembicara pertama yang akan mempresentasikan mengenai overview diagnosis insomnia yang akan dibawakan oleh dokter-dokter Desa Ketut Indra Sari Utami, spesialis syarat konsultan. Kepada dokter Utami kami persilahkan, waktunya 15 minit. Selamat pagi, selamat sehat. Saya Desa Ketut Indra Sari Utami. Kali ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Nidia dan juga kepada Pak Nidia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada terkendala sedikit. Jadi apakah dokter Utami bisa langsung? Apakah kita mulai dari dokter Rima terlebih dahulu? Kayaknya sebenarnya diagnosi dulu ya. Apakah dokter Utami bisa live? Dokter. Kemal itu terbuka. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sehat Saya Desa Petit Indra Sari Utami Hari ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Anivia Dan juga kepada Perkumpulan Ilmu Kedokteratiger Indonesia Hari ini kita akan mengucapkan beberapa popik terkait dengan insomnia Jadi namaka World Sleep Day dan juga penguncuran buku dari Perkumpulan Ilmu Kedokteratiger Indonesia Jadi baik, saya akan membawakan mengenai overview diagnosis insomnia Insomnia merupakan keluhan yang paling sering dan paling umum Bahkan masyarakat wampung tidak sering menyebut dirinya mengalami insomnia Dan ini merupakan juga keluhan yang terbanyak kedua setelah keluhan nyeri Jadi prevalensinya sangat bervariasi dari data epidemiologi di seluruh dunia Berkisar antara 5 sampai 50% Survei di Indonesia tahun 2014-2015 Mendapatkan dampak prevalensi insomnia sebesar 11% Insomnia berdampak muruk terhadap kesehatan Supaya fisik maupun mental Kemudian meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan Terjadinya penurunan prestasi belajar dan produktivitas Berdampak terhadap fungsi sosial ekonomi serta kualitas hidup Insomnia di Indonesia Insomnia ini banyak misdiagnose Ataupun underdiagnose dan berakibat underdreated Kemudian adanya variasi yang luas dalam penegakan diagnosis dan penata laksanaan insomnia Belum ada panduan yang seragam mengenai data laksana insomnia Serta beberapa obat di Indonesia yang masih belum tersedia Dalam SKDI tahun 2019 insomnia ini juga masuk ke dalam kompetensi dokter umum level 3B Insomnia berdasarkan definisi dari WHO Mengatakan bahwa adanya keluhan kesulitan memulai tidur yang kontinu Adanya gangguan durasi, konsolidasi atau kualitas tidur yang terjadi Meskipun terdapat kesempatan dan kondisi yang memadai untuk tidur Dan menyebabkan beberapa bentuk gangguan pada aktivitas sehari Pada aktivitas sehari Apa yang menyebabkan insomnia? Baik, mungkin kita bisa membahas sedikit dengan ideologi Yaitu insomnia model Ada yang menyebutkan model hiperperousal Yang terkait dengan hormon stress yaitu kortisol Yang dapat mengganggu inisiasi tidur Sleep maintenance dan memiliki non-respiratif sleep Model lainnya adalah model kognitif dan juga model behavior Untuk model kognitif kita melihat bahwa ada beberapa faktor Yang berkontribusi untuk terjadinya insomnia Dan juga menyebabkan memburuknya atau bertahannya Kondisi insomnia menjadi kronik atau perangkat Mungkin ini merupakan salah satu Nanti yang bisa dipakai untuk pendekatan dengan perusahaan Untuk faktor predisposisi Dikatakan bahwa usia, jenis kelamin, genetik, tipe kepribadian, safe walker Sleep hygiene yang buruk, comorbid Kemudian ada hanya agangguan hormonal atau kondisi hormonal tertentu Pada wanita hamil atau pada menopause Dan juga kondisi kemiskinan, tidak punya pekerjaan Ataupun kondisi lingkungan lainnya Yang juga merupakan faktor predisposisi insomnia Faktor presipitasi disebutkan bahwa stres akut Ataupun kejadian-kejadian yang traumatis Kemudian adanya responal adaptif Dan juga buruknya coping style dan juga problem solving Untuk faktor perpetuasi Dimana faktor ini menimbulkan kondisi insomnia Yang bertahan jadi kronik ataupun permanen Jadi diantaranya adalah ketergantungan waktu tidur Kemudian adanya penyakit-penyakit kronis Kemudian adanya perilaku adaptif yang persisten Adanya jadwal kerja yang tidak teratur Sleep hygiene yang buruk Yang dipertahankan terus Nah kebiasaan tidur bangun Ini diatur oleh sejumlah gen dan dapat diturunkan Gen-gennya ini sudah diidentifikasi Yang terlibat dalam patuh fisiologi insomnia Kemudian ada juga dari Genome White Association Study Menatakan bahwa Single Nucleative Polymorphism Sebagai Sesuatu yang berkaitan dengan Kejala insomnia Bagaimana menegakkan diakfosis insomnia Jadi kita melihat bahwa insomnia ini Tentu ditegapkan berdasarkan anamnesis Kita melakukan anamnesis untuk menentukan Apakah pasien memenuhi kriteria diagnosis insomnia Kemudian mengidentifikasi faktor predisposisinya Faktor pencetus dan juga faktor yang berburuk Mendeteksi adanya dan juga mengeksklusi adanya komorbiditas Riwayat penyakit dan gangguan tidur lainnya Serta gangguan psikiatri Yang dapat menyebabkan atau memperberat insomnia Tiga kata kunci untuk menggali anamnesis Biasanya adalah Apakah ada gangguan tidur yang persisten Dan apakah memang ada kesempatan tidur yang cukup Dan adanya disumusi di siang hari Riwayat saat ini Jadi riwayat saat ini Yang kita gali adalah kondisi tidur malam hari Dan juga kondisi siang hari Aktivitas sebelum tidur dan juga kondisi lingkungan Juga perlu kita tanyakan ya Kondisi lingkungan sebelum tidur Kemudian ada atau tidaknya Keluhan lain yang terkait dengan tidur Ini untuk menafis atau mungkin Untuk mengeksklusi kecurigaan Adanya gangguan tidur lainnya Seperti faktor gangguan yang terkait dengan pernafasan Itu ya Pendengkurkah atau tersedak, tercekat Atau henti nafas saat tidur Apakah disertai nyeri kepala pada pagi hari Apakah ada gangguan berjalan Atau gangguan behavior saat tidur Gerakan involuntar Ataupun menjelang Atau pada saat tidurnya Kemudian apakah pada waktu tidurnya Ini terlalu lama Mengantuk berlebihan di siang hari Kemudian tiba-tiba lemas Tidak tertawa atau emosional Apakah ada ketidihan Atau ada halusinasi Apakah ada perubahan jadwal tidur bangun Dapat yang diminum sebelumnya Atau saat ini Pemeriksaan fisik Pada pemeriksaan Untuk insomnia Ada pemeriksaan Untuk BMI Lingkung leher Dan juga bentuk rahang Ini mampu Kondisi-kondisi yang mungkin Menjadi faktor risiko Gangguan tidur lain Seperti sleep related Leading disorder Kita juga pemeriksa Pemeriksaan Tanda vital Status generalis Status neurologicus Fungsi kognitif Dan juga status psikiatris Untuk mendiagnosis insomnia Pemeriksaan fisik Dan pemincang diagnostik Biasanya dilakukan Untuk mengekskusi Gangguan tidur lain Atau mendeteksi Adanya penyakit komorbid Tidak ada pemeriksaan Fisik khusus Untuk insomnia Dan juga Pemeriksaan polisomnografi Bukan sebagai Kod standar Untuk menegakkan Diagnosis insomnia Lalu bagaimana Kita menegakkan Diagnosis insomnia Dari penelusuran literatur Kami mendapatkan Beberapa sumber Yang membahas Mengenai kriteria Diagnosis insomnia Yaitu Ada tiga Yang utama Yang kami dapatkan Yaitu dari International Classification Sleep Disorder Edisi 3 Kemudian dari DSM 5 Dan juga ICD 10 Mari kita lihat Perbedaan dari ketiganya Untuk Klasifikasi insomnia Dari ICD SD 3 Mengklasifikasikan Sebagai Insomnia kronis Insomnia jangka pendek Insomnia jenis lainan Dan juga Isolated symptoms And normal variant Pada DSM 5 Klasifikasi Lebih sederhana Yaitu gangguan insomnia Dan other specified Insomnia disorder Pada ICD 10 Hanya mencatumkan Insomnia non-organik Bagaimana Keluhan Gangguan tidurnya Pada ICD 3 Menatakan bahwa Keluhan pasien itu Salah satunya adalah Sulit memulai tidur Sulit mempertahankan tidur Bangun lebih awal Dari yang diinginkan Kesulitan tidur Sesuai jadwal Kesulitan tidur Tanpa intervensi Orang tua Atau pengasuh Ini biasanya pada anak-anak Nah Puduh DSM 5 Mungkin tidak jauh berbeda Bahwa Ada kesulitan Memulai tidur Ada kesulitan Mempertahankan tidur Kemudian bangun Lebih awal Di pagi hari Dan tidak mampu Tidur kembali Jadi pada ICD 10 Bahwa Keluhan gangguan tidurnya Adalah Keluhan Sulitan untuk tidur Mempertahankan tidur Atau kualitas tidur Yang tidak baik Atau tidak merasa segar Pada saat bangun tidur Jadi Ini merupakan Kondisi atau keluhan Antara ketiga sumber Ini hampir sama Baik kita lihat Mengenai gangguan fungsional Siang hari Jadi akibat dari Kesulitan tidur Atau gangguan tidur Malam hari Dampaknya adalah Pada ICSD 3 Menyatakan Salah satunya adalah Merasa lelah Gangguan konsentrasi Tergangguan fungsi sosial Akademik Pekerjaan Hubungan keluarga Gangguan atau instabilitas Mode Mengantuk berlebihan Di siang hari Gangguan perilaku Seperti Hiperaktif Impulsif Dan agresif Menurunnya motivasi Energi Atau inisiatif Kecenderungan membuat Kesalahan Atau mengalami Kecelakaan Dan merasa terganggu Dengan pola tidur Yang tidak Jadi pada DSM 5 Mengubungkan bahwa Gangguan fungsional Yang terjadi Signifikan menyebabkan Gangguan fungsi sosial Pekerjaan Pendidikan Akademis Perilaku Dan area fungsional Penting lainnya Pada ICD 10 Mengatakan bahwa Gangguan tidur Menyebabkan Distres Dan fungsi seseorang Dalam aktivitas sehari-hari Sehingga Yang adalah Dampak dari Adanya Keluhan gangguan tidur Pada malam hari Bagaimana mengenai Frekuensi Dan konsep Keluhan Jadi frekuensi Yang disebutkan Di dalam ICD 10 Adalah minimal 3 kali dalam 1000 Dan berlangsung Minimal 3 bulan Untuk insomnia Kronis Kurang dari 3 bulan Untuk insomnia Cangka pendek Pada DSM 5 Menyebutkan Sama ya Frekuensi 3 malam Dalam 1 minggu Dan Gangguan tidur Menetap selama Minimal 3 bulan Kemudian Gangguan tidur Pada ICD 10 Ini agak berbeda Frekuensinya Sama 3 kali Dalam 1 minggu Di dalam jangka waktu Minimal 10 bulan Bagaimana kriteria Untuk waktu Dan lingkungan Jadi pada ICD ICSD 3 Mengatakan Gangguan pola tidur Dan bangun yang dialami Tidak disebabkan Tidak disebabkan Oleh Tidak adanya Kesempatan Atau lingkungan Yang adekuat Jadi Pada ICSD 3 Mengatakan bahwa Seseorang Tidak bisa disebut Insomnia Kalau Memang tidak memiliki Kesempatan Tidur Atau memang Oleh karena Faktor lingkungan Yang pengaruhi Kemudian Pada ICSD 3 Mengatakan bahwa Gangguan tidur Terjadi Meskipun Memiliki Kesempatan Tidur yang Adequat Dan memang Waktunya Digunakan Untuk Tidur Pada ICSD 3 Tidak menjelaskan Mengenai Kondisi ini Eksklusif Faktor lainnya Pada ICSD 3 Mengatakan bahwa Gangguan tidur Bangun Tidak dapat Dijelaskan oleh Gangguan tidur Lain Jadi Hanya Kemungkinan Ini suatu Insomnia Pada DSM 5 Mengatakan Insomnia Tidak dapat Dijelaskan Mulai Gangguan tidur Lainnya Dan Tidak Terjadi Bersamaan Dengan Gangguan tidur Lainnya Tidak Bersamaan Dengan Penggunaan Wabat-wabatan Serta Gangguan Mental Dan Kondisi Medis Yang Dimiliki Tidak dapat Menjelaskan Kondisi Insomnia Pada ICSD 3 Mengatakan Bahwa Tidak Dijelaskan Faktor Organik Sebagai Penyebab Seperti Gangguan Neologis Medis Bahan Psikoaktif Atau Abat-abat Terlain Nah Dengan Merangkum Tiga Sumber Tersebut Kami Coba Membuat Satu Kriteria Diagnosis Untuk Insomnia Kronis Jadi Memenuhi Seluruh Kriteria A sampai F Dimana Kriteria A nya Salah Satu Keluhan Seperti Sulit Memulai Tidur Dimana Objek Di Dunia Bisa Lebih Dari 30 Minit Sulit Mempertahankan Tidur Sering Terbangun Pada Malam Hari Bangun Lebih Awal Dari Yang Diinginkan Tidak Merasa Segar Pada Saat Bangun Tidur Dan Kesulitan Tidur Tanpa Intervensi Olang Tua Atau Pengasuh Kriteria B nya Minimal Satu Dari Kondisi Siang Hari Yaitu Merasa Lelah Kemudian Ada Gangguan Konsentrasi Atensi Apat Daya Ingat Terganggu Fungsi Sosial Akademik Pekerjaan Dan Bangun Wabla Gangguan Atau Instabilitas Moda Emoksi Mengantuk Yang Berlebihan Di Siang Hari Gangguan Perilaku Peraktif Impulsif Ataupun Agresif Menurunnya Motivasi Energi Atau Inisiatif Kecenderungan Membuat Kesalahan Atau Mengalami Kecelakaan Dan Merasa Terganggu Dengan Pola Tidur Yang Dialami Kriteria C Ini Mengatakan Bahwa Gangguan Pola Tidur Dan Bangun Ini Terjadi Meskipun Memiliki Kesempatan Yang Adekuat Untuk Tidur Serta Memiliki Kondisi Lingkungan Yang Adekuat Kemudian Gangguan Tidur Ini Paling Tidak Dialami Tiga Kali Dalam Seminggu Dan Bertahan Sampai Minimal Tiga Bulan Dan Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Gangguan Tidur Lainnya Insomnia Jangguan Pendek Mengenai Waktu Kurang Dari Tiga Bulan Dan Adanya Faktor Presipitasi Dan Temucu Yang Jelan Untuk Insomnia Jenis Lainnya Kesulitan Tidurnya Persisten Adanya Kesempatan Tidur Yang Adekuat Disfungsi Sosial Di Siang Hari Terkait Tidur Tersebut Dan Tidak Menuhi Kriteria Insomnia Kondis Insomnia Jangguan Pendek Instrumen Apa Yang Digunakan Untuk Mendiagnosis Insomnia Jadi Tadi Sudah Bukan Anam Resis Kemudian Kita Kerjakan Kembali Diagnosis Dengan Menggunakan Instrumen Tidur Jadi Ada Equation BSQI Ada Insomnia Sifil Index Dan Ada Exuart Sleep In Speed Kita Juga Bisa Menggunakan Sleep Diari Ataupun Opti Grafi Nah Disini Ada Insomnia Sifil Index Disini Ada Tujuh Pertanyaan Yang Harus Diisi Sesuai Dengan Sudah Ada Disini Apakah Ada Masalah Tidur Apakah Kesulitan Tidur Sulit Mempertahankan Tidur Terbangun Lebih Cepat Dan Sebagainya Disini Ada Rentang Yang Harus Diisikan Nah Akhir Kita Menghitung Scoring Dari Scoring Ini Pertanyaan 1 Sampai 7 Itu Dijumlakan Kami Dapatkan Scores Opal Bila Scoring 0 Sampai 7 Maka Tidak Ada Insomnia Lebih Dari 7 Itu Mulai Ada Abang Batas Untuk Insomnia Untuk PSQI Saya rasa Ini Sudah Sering Digunakan Secara Umum Untuk Mengetahui Kualitas Tidur Secara Umum Di Sini PSQI Juga Ada 7 Komponen Yang Nilai Nilai Kurang Dari 5 Kurang Dari 5 Lebih Dari 5 Nah Untuk Excessive Sleepiness Skill Untuk Mengetahui Apakah Ada Excessive Time Sleepiness Oleh Karena Adanya Terganggu Atau Gangguan Tidur Pada Malam Hari Jadi Disini Dari Personnel Ini Kita Bisa Mengisi Apakah Seseorang Itu Ada Kecenderungan Tertidur Yang Yang Terat Di Siang Hari Jadi Apakah Total Skor Kurang Dari 10 Ini Kemungkinan Tidak Ada Excessive Day Sleepiness Kemudian Di Atas 10 Kemungkinan Ada Excessive Day Time Sleepiness Untuk Sleep Di Hari Ini Sleep Di Hari Ini Di Isi Dua Kali Pada Saat Sebelum Tidur Malam Dan Pada Saat Pagi Untuk Mengevaluasi Kondisi Siang Hari Dan Bagaimana Kondisi Malam Harinya Yang Dilakukan Oleh Pasien Sendiri Dan Ini Adalah Contoh Yang Sudah Di Isi Oleh Pasien Ya Oleh Hari Pertama Sampai Hari Ketujuh Ini Sebenarnya Sampai Hari Ke 14 Bisa Ditambahkan Ini Ada Pertanyaan Pertanyaan Untuk Menahui Termasuk Makanan Minuman Dan Bagaimana Minum Obat Obatan Dan Sebagainya Yang Bisa Dituliskan Untuk Pengisian Di Pagi Hari Bagaimana Tidur Malam Jam Berapa Mulai Tidur Kemudian Bangun Jam Berapa Seperti Tidur Jadi Ini Adalah Sleep Airi Contohnya Ini Adalah Algoritma Somniah Kemudian Kita Melihat Bagaimana Keluhan Pada Malam Hari Apakah Ada Melulai Tidurnya Yang Sulit Dipertahankan Tidur Dan Bangun Di awal Apakah Hal-hal Lainnya Kemudian Apakah Ada Keluhan Pada Siang Hari Dan Ini Berlangsung Minimal Tiga Kali Dalam Seminggu Bila Berlangsung Lebih Dari Tiga Bulan Maka Dia Disibit Kronik Kemudian Kurang dari Tiga Bulan Maaf Tandanya Masih Tau Kemudian Kurang dari Tiga Bulan Maka Disibit Cangkat Pendek Dan Disini Di bawah Ini Kita Akan Menapis Apakah Ada Gangguan Tidur Tidur Lainnya Perubahan Siklus Tidur Bangun Kemudian Durasi Tidur Yang Berlebihan Kemudian Gangguan Nafas Pada Saat Tidur Kemudian Adanya Gangguan Gerak Pada Saat Menjelang Ataupun Pada Saat Tidur Ataupun Perubahan Perlaku Pada Saat Tidur Jadi Untuk Ekskursi Tidur Lain Setelah Menelusuri Berbagai Sumber Kesimpulan Bahwa Kami Merekomendasikan Kriteria Diagnosis Tadi Yang Telah Mengakomodir Berbagai Sumber Seperti ICSD3 DSM5 Dan ICD-PEN Penegakan Diagnosis Dilakukan Dengan Apisis Tentu Saja Pemeriksaan Fisik Dan Psikiatrik Pemeriksaan Dengan Sleep Assessment Tool Seperti Grafi Sleep Diary Selama 2 Minggu Serta Polisemografi Digunakan Untuk Menyikirkan Gangguan Tidur Lain Atau Penyakit Komorbid Algoritma Juga Untuk Memudahkan Diagnosis Insomnia Dan Lain Lain Kemudian Data Sleep Diary Ini Bisa Dikumpulkan Sebelum Dan Selama Pengobatan Dan Pada Kursus Relapse Atau Untuk Kondisi Komorbid Dan Diagnosis Diversial Untuk PSG Dan Multiple Sleep Latensi Tidak Termasuk Dalam Evaluasi Rutin Insomnia Pemeriksaan Laboratorium Dan Radiology Pun Tidak Merupakan Evaluasi Rutin Pada Insomnia Hanya Untuk Diagnosis Adanya Komorbid Atau Mereksklusi Lain Lain Jadi Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mengenai Overview Diagnosis Insomnia Semoga Bermanfaat Maaf Bila masih Ada kekurangan Terima kasih Atas perhatiannya Maaf Terima kasih Dokter Utami Atas Presentasinya Yang sangat Informatif Dan Sangat Sainitifik Yang telah Kita lihat Bersama Bagaimana Rekomendasi Yang Di Ada Pada Panduan Insomnia Dari Perdoktin Ini Kita lanjutkan Kepada Pembicara Kedua Yang Tentu Saja Sudah Kita Kenal Bersama Yaitu Dokter Dokter Rimawati Tejasukmana Spesialis Saraf RPSGT Beliau Akan Memaparkan Mengenai Tata Laksana Non Farmakologi Pada Insomnia Terima kasih Dokter Elvi Mungkin Slide saya Bisa Di Ampirkan Pertama-tama Saya mengucapkan Banyak Terima kasih Untuk Masakit Medistra Yang telah Menderikan Tempatnya Di sini Terus PT ESA Yang telah Membantu Dengan Penerbitan Bukunya Dan juga Pada teman-teman Sekalian Dari Pedoktin Yang telah Kerja Keras Untuk Terlaksananya Buku Panduan Ini Jadi Untuk Tata Laksana Insomnia Sendiri Dibagi Dua Yang Non Farmakologis Dan Farmakologis Maksudnya Tanpa Obat Atau Dengan Obat Kita Lihat Kenapa Bisa Tanpa Obat Slide Berikutnya Slide Tolong Slide Oke Jadi Karena Sebetulnya Insomnia Pada Insomnia Terjadi Interplay Atau Kerjasama Antara Beberapa Faktor Antara Lain Faktor Kognitif Dalam Bentuk Cara Berpikir Atau Apa Kepercayaan Yang Salah Tentang Tidur Contohnya Misalnya Kita Percaya Tidur Harus 8 Jam Setiap Malam Jadi Kalau Tidur 8 Jam Itu Cemas Jadi Itu Yang Yang Apa Namanya Yang Sorry Saya dari Sini Jadi Kalau tidak Tidur 8 Jam Orang Jadi Cemas Kemudian Gangguan Homeostasis Jadi Homeostasis Misalnya Kelamaan Di tempat Tidur Atau Tidur Siang Itu Juga Bisa Menjepatkan Insomnia Terus Gangguan Iramasirkadian Jadi Kalau Iramasirkadian Terganggu Itu Juga Bisa Menjepatkan Insomnia Beberapa Faktor Indicel Lagi Misalnya Higiene Tidur Yang Buruk Sebelum Tidur Dia Malah Main Gadget Itu Yang Bisa Bikin Membuat Tidur Kebiasaan Kebiasaan Yang Salah Sebelum Tidur Itu Yang Kita Address Itu Makanya Insomnia Itu Bisa Dilakukan Di Terapi Dengan Tanpa Obat Tidak Perlu Dengan Obat Slide Berikut Ini Apa Perbedaannya Apa Tata Laksana Insomnia Dengan Obat Dan Tanpa Obat Yang Dengan Obat Biasanya Cepat Hasilnya Cepat Begitu Minum Obat Langsung Bisa Tidur Tetapi Keuntungannya Jangka Pendek Kenapa Karena Makin Lama Efek Obatnya Makin Berkurang Ada Toleransi Dan Sebagainya Dan Kemungkinan Ketergantungan Obat Itu Juga Banyak Sedangkan Kalau Behavioral Treatment Yaitu Yang Tanpa Obat Itu Menurutkan Waktu Yang Lebih Panjang Karena Pasien Harus Melatih Apa Yang Harus Dilakukan Mungkin Sekali Dua Kali Belum Berhasil Dia Harus Mencoba Lagi Dan Memburukan Waktu Tetapi Keuntungannya Jangka Panjang Jadi Bisa Seumur Hidup Jadi Misalnya Pasien Nanti Sudah Sembuh Dari Insomnia Suatu Saat Dia Timbul Lagi Tidur Dengan Cara Yang Behavioral Treatment Ini Dia Bisa Memperbaiki Sendiri Tidurnya Slide Berikut Slide Oke Jadi Ini Bagaimana Kita Tata Laksana Insomnia Yang akut Atau Yang Jaga Pendek Dengan Yang Kronik Yang Jaga Pendek Bisa Menggunakan Obat-obat Tapi Sebaiknya Digunakan Dengan Basis Yang Serendah Mungkin Kemudian Kita Edukasi Pasien Juga Dengan Sleep Hijin Dengan Apa Itu Tidur Dan Sebagainya Kita Harus Edukasi Kemudian Pengobatannya Kalau Bisa Tidak Lebih Dari Tiga Minggu Kalau Bisa Juga Jangan Terus Menerus Pemberian Obat Sedangkan Insomnia Kronik Sendiri Kita Harus Mengidentifikasi Penyebabnya Medis Atau Psikiatrik Kemudian Ada Tiga Opsi Untuk Terapi Apakah Dengan Apa Dengan Terapi Psikologis Atau Behavioral Atau Dengan Obat-obatan Atau Kombinasi Dari Keduanya Slide Berikut Slide Oke Jadi Apa Itu CBTI CBTI Itu Adalah Cognitive Behavioral Therapy For Insomnia Jadi Yang Terapi Cognitive Dan Behavior Jadi Menggunakan Cara-cara Non-pharmacologis Tanpa Obat Ini Adalah Suatu Strategi Selompok Strategi Yang Antara Lain Meliputi Terapi Cognitive Latihan Untuk Relaksasi Latihan Untuk Sleep Hygiene Kemudian Sleep Restriction Jadi Mengurangi Tidur Mengurangi Tidur Ternyata Memulakan Salah Satu Obat Insomnia Dan Kemudian Stimulus Kontrol Stimulus Kontrol Berarti Karena Pada Beberapa Orang Yang Insomnia Dia Sudah Mengalami Conditioning Namanya Conditioning Contohnya Jadi Kalau Dia Mau Tidur Melihat Kamar Melihat Tempat Tidur Itu Yang Dipikiran Bukan Sebentar Lagi Saya Istirahat Saya Bisa Tidur Nyenyak Mimpi Indah Tidak Pada Orang Insomnia Malah Yang Dipikirkan Aduh Nanti Malam Saya Bisa Tidur Nggak Jangan Saya Nggak Bisa Tidur Jadi Itu Yang Pikiran Jelek Yang Timbul Bahkan Mungkin Sebelum Ini Mulai Sore Dia Sudah Mulai Pikir Aduh Bentar Lagi Malam Saya Bisa Tidur Nggak Nanti Malam Jadi Pikiran Itu Yang Sudah Mulai Timbul Stimulus Kontrol Itu Berusaha Menghilangkan Pikiran 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 Yang Mengganggu Tidur Itu Kita Hilangkan Slide Berikut Slide Dari Penelusuran Literatur Ternyata CBTI Autocognitive Behavior Therapy For Insomnia Ini Sangat Efektif Untuk Memperbaiki Insomnia Dari Semua Parameter Yang Diukur CBTI Efektif Dari Mulai Awal Tidurnya Atau Sleep Onset Dia Jadi Memendek Kemudian Jadi Jalan Terbangun Di Malam Hari Atau Waso Kemudian Total Sleep Timenya Juga Memanjang Dan Tidurnya Jadi Lebih Efisien Jadi Kita Yang penting Adalah Sebetulnya Efisiensi Tidur Orang-orang Sering Mengukur Tidurnya Itu Dari Berapa Lama Dia Tidur Tapi Pada Orang Insomnia Sebaiknya Kita Ukur Dari Seberapa Efisiensi Tidur Kita Jadi Misalnya Kita Ada Di Ranjang 8 Jam Tetapi Tidurnya Cuma 4 Jam Berarti Tidur Kita Tidur Tidur Efisien Cuma 50% Efisien Kalau 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 Ada Lanjang 8 Jam Tidurnya Lebih Dari 7 Jam Berarti Tidur Kita Efisien Hampir 90% Ternyata CBTI Memperbaiki Semua Itu Kemudian Perbaikan Ini Balaupun Secara Subjektif Dengan Questioner Atau Dengan Objektif Secara Objektif Menggunakan Polisomografi Atau Artigrafi Dan CBTI Itu Bisa Memperbaiki Insomnia Dengan Multiple Komponen Atau Cuma Komponen Tunggal Jadi Komponen Salah Satu Saja Dari Komponen Yang Lima Itu Bisa Memperbaiki Insomnia Dan Dia Juga Bisa Memperbaiki Insomnia Primer Maupun Sekunder Yang Sudah Dengan Comorbid Misalnya Pada Pasien Pasien Kanker Pasien Dengan Nyeri Dengan Kondisi Mental Lain CBTI Sangat Efektif Juga Efek Samping Tidak Ada Tidak Ada Obat Yang Masuk Memperbaik Dampak Yang Sedang Pada Kualitas Hidup Memperbaiki Kualitas Hidup Dan Hasil Follow Up Sama 12 Bulannya Baik Sama 12 Bulan Tidurnya Akan Membaik Slide Berikut Perbandingan Dari Berbagai Guideline Yang Saya Sitir Di Sini Jadi Dari European Sleep Research Society Dari American Academy Of Sleep Medicine Dari American College Of Physicians Dari World Sleep Society Dan Dari Guideline Salah satu Dari Korea Dari negara Asia Lain Semuanya Merekomendasikan CBTI Ternyata 4-8 Sesi Jadi Pasien Ketemu Dengan Provider Atau Dokter Yang Melaksanakan CBTI 4-8 Kali Yang Termasuk Dalam CBTI Adalah Edukasi Tentang Tidur Sleep Hygiene Relaksasi Restriction Jadi Mengurangi Jam Tidurnya Kemudian Stimulus Control Dan Cognitive Therapy Jadi Hanya Dari AISM Merekomendasikan Edukasi Yang Lain Tidak Kemudian AISM Juga Merekomendasi Brief Therapy Brief Therapy Jadi Yang Lebih Singkat 1-4 Sesi Yang Antara Terdiri Dari Edukasi Sleep Restriction Dan Stimulus Control Terapi Terapi Lain Tidak Dianjurkan Misalnya Hipnoterapi Dan sebagainya Dari ASN Tidak Dianjurkan Dari ASRS Masih Boleh Digunakan Walaupun Datanya Data Empirik Saja Jadi Belum Kuat Datanya Untuk Yang Single Component Brief Therapy Itu Juga Dianjurkan OIS ASN Ini Yang Dimasuk Adalah Stimulus Control Sleep Restriction Dan Relaxation Therapy Slide Berikut Oke Jadi Cognitive Behavior Therapy Pro-insomnia Itu Menggembungkan Satu Atau Lebih Strategi Terapi Cognitive Dengan Edukasi Tentang Pengaturan Tidur Ditambah Instruksi Untuk Stimulus Control Dan Sleep Restriction Seringkali Yang Dimasuk Pendidikan Tentang Sleep Hygiene Pelatihan Relaksasi Dan Metode Control Arousal Lain Kemudian Kemudian Kita Dalam Terapi Itu Kita Menggunakan Sleep Diary Yang Tadi Sudah Diungkapkan Oleh Dokter Utami Untuk Input Bagi Kita Yang Pelaksana Untuk CBTI Bagaimana Memperbagi Tidur Pasien Dilihat Dari Sleep Diary Yang Telah Di Isi Pasien Jadi Sebaiknya Prinsip Dasar CBT Tetap Dipatuhi Yaitu Mengidentifikasi Automatic Thinking Irrational Beliefs Dan Lain Lain Biasanya CBTI Berlangsung 4 Sampai 8 Sesi Slide Berikut Kalau BTI Atau Brief Therapy For Insomnia Itu Dasarnya Stimulus Control Jadi BTI Adalah Versi Singkat Dari CBTI Bisanya Cuma 1-4 Sesi Yang Lebih Menekankan Komponen Perilaku Jadi Bukan Kognitif Lebih Banyak Perilakunya Mungkin BTI Bisa Dilakukan Oleh Selain Dokter Rawat Itu Bisa Melakukan BTI Terdiri Atas Edukasi Tentang Pengaturan Tidur Atau Kontrol Tidur Faktor Yang Mempengaruhi Tidur Dan Perilaku Yang Mendorong Atau Mengganggu Tidur Juga Ada Terapi Sleep Restriction Dan Stimulus Control Dari Informasi Dari Buku Harian Beberapa Terapi Juga Memasukkan Relaksasi Atau Sedikit Elemen Terapi Kognitif Slide Berikut Apa itu Edukasi Tentang Tidur Apa saja Yang kita Berikan Yaitu Informasi Dasar Tentang Tidur Mengapa Kita Harus Tidur Apa Itu Stadium Tidur Siapa Yang Mengatur Tidur Kita Apa Aja Kemudian Beberapa Obat Dan Sat Yang Mengaruhi Tidur Misalnya Alkohol Kakein Nikotin Dan Beberapa Obat Kemudian Pentingnya Olahraga Dan Makan Yang Teratur Kemudian Hubungan Tidur Dengan Proses Penuaan Itu Yang Kita Bahas Slide Berikut Jadi Ini Fungsi Tidur Fungsi Tidur Ternyata Bukan Hanya Istirahat Yang Ini Dicantumkan Juga Belum Semua Jadi Banyak Fungsi Tidur Yang Sampai Sekarang Kita Juga Belum Tahu Antara Lain Selain Istirahat Dia Menghemat Energi Energy Saving Kemudian Tidur Juga Berfungsi Dalam Sistem Imun Jadi Orang Yang Tidurnya Tidak Teratur Atau Sedikit Itu Bisa Gampang Sakit Bahkan Dihubungkan Dengan Penyakit Kanker Kemudian Dia Memanggu Memori Juga Jadi Orang Yang Kurang Tidur Itu Bisa Gampang Lupa Karena Salah Satu Fungsi Tidur Adalah Dia Akan Membentuk Memori Jangka Panjang Jadi Memori Jangka Penjek Dia Akan Diolah Oleh Otak Menjadi Memori Jangka Panjang Saat Kita Tidur Jadi Salah Sekali Anak-anak Zaman Sekarang Mungkin Masih Ada Siapa Dokter Elvi Yang Sistem SKS Belajarnya Sistem Kebut Semalan Besok Mau Ujian Baru Belajar Sampai Begadang Sampai Pagi Percuma Karena Akhirnya Pada saat Ujian Dia Lupa Semua Karena Memorinya Tidak Masuk Ke Jangka Panjang Cuma Jangka Pendek Kemudian Tidur Juga Berfungsi Dalam Metabolisme Jadi Beberapa Hormon Itu Dikeluarkan Pada Saat Kita Tidur Misalnya Growth Hormon Kortisol Dan Lain Juga Fungsi Tidur Itu Berperan Dalam Irama Sirkadian Irama Tidur Bangun Jadi Kalau Irama Tidurnya Bangun Berantakan Irama Sirkadian Berantakan Itu Fungsi Tubuh Yang Lain Juga Berantakan Karena Irama Sirkadian Itu Terjadi Bukan Hanya Fungsi Tidur Bangun Pada Semua Sel Tubuh Kita Ikut Ada Irama Sirkadian Ada Tidur Bangun Juga Semua Sel Tubuh Kita Jadi Bayangkan Kalau Kacau Tidur Kita Kacau Jadi Pankreas Jadi Tidur 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 Sangat Berperan Pada Semua Seluruh Tubuh Kita Semua Sel Tubuh Kita Slide Berikut Ini Adalah Stadium Tidur Jadi Tidur Itu Ada Tidur Non-REM Dan Tidur REM REM Itu Rapid Eye Movement Atau Tidur Mimpi Ada Tidur Non-REM 1-2 Dan 3-4 Atau Non-REM 1-2-3 Non-REM 1-2 Itu Tidur Ringan Yang 3-4 Atau 3 Itu Tidur Dalam Kalau Dilihat Di Sini Sebagian Besar Tidur Kita Adalah Stadium 1-2 Yaitu Tidur Ringan 55% Tidur Dalam Hanya 25% Dan 20% Tidur Mimpi Ini Tidur Normal Jadi Ini Yang kita Terangkan Kepada Pasien Apa Itu Tidur Yang Normal Jadi Tidur Misalnya Pasien Saya Kepengen Tidur Dalam Sepanjang Malam Tidur Dalam Cuma 25% Normalnya Atau Saya Nggak Mau Mimpi Saya Nggak Mimpi Nggak Bisa Juga Karena Setiap Orang Pasti Akan Mengalami Mimpi 5-6 Kali Slide Berikut Nah Ini Pengaruh Usia Pada Tidur Juga Kita Harus Terangkan Bahwa Pada Semakin Kita Dewasa Semakin Kita Berumur Tidur Kita Kebutuhannya Akan Makin Sedikit Jadi Nggak Bisa Oh Saya Pengen Tidur Kayak Waktu Saya Masih Remaja Dulu Ada Bom Jatuh Sebelahnya Juga Nggak Kebangun Misalnya Nggak Bisa Tidur Kita Makin Sedikit Juga Kualitas Tidurnya Berubah Semakin Kita Berumur Tidur Dalamnya Makin Sedikit Tidur Ringannya Makin Bertambah Jadi Sering Orang Tua Orang Lansia Merasa Saya Tidur Tadi Malam Padahal Orang Lain Bilang Tidur Itu Karena Tidurnya Tidur Ringan Padahal Dia Tidur Jadi Ini Yang Kita Harus Terangkan Slide Berikut Regulasi Tidur Kita Juga Penting Untuk Menangkat Adanya Regulasi Tidur Jadi Bahwa Tidur Kita Diatur Oleh Dua Proses Yaitu Proses Homeostasis Atau Proses S Dan Proses C Atau Irama Sirkadian Irama Sirkadian Itu Dipengaruhi oleh Matahari Jadi Pagi hari Kita bangun Malam hari Kita tidur Itu Irama Sirkadian Dipengaruhi oleh Sinar Terutama Matahari Tapi Sinar lain Juga berperan Misalnya Sinar dari Handphone Jadi Kalau Sebelum Tidur Jadi Kalau Sebelum Tidur Jadi Makin Malam Jukannya Makin Cepat Jadi Makin Malam Kemudian Homeostasis Juga Berperan Homeostasis Itu Jadi Sistem Hutang Tidur Jadi Kalau Kita Misalnya Tidur Siang Malamnya Jadi Susah Tidur Karena Hutang Tidur Kita Sudah Terbayar Sedikit Di siang Hari Jadi Dianjurkan Kalau Bisa Tidur Siang Kalaupun Tidur Siang Cuma Sekali Dan Cuma Sebentar Paling Setengah Jam Atau Satu Jam Slide Berikut Oke Jadi Ini Rekomendasi Yang Kita Berikan Dari Sudut Non Pharmacology Adalah Kita Merekomendasikan Tata Laksana Insomnia Kronik Dan Menggunakan Cognitive Behavioral Therapy For Insomnia Dengan Durasi 4 Sampai 8 Sesi Kemudian Kami Merekomendasikan Menggunakan Brief Therapy For Insomnia Dengan Durasi 1 Sampai 4 Sesi Kemudian CBTI Bisa Dilakuin Untuk Insomnia Kronik Yang Primer Maupun Yang Sekunder Dengan Comorbid Dan CBTI Dan BTI Ini Dilaksanakan Oleh Dokter Atau Perawat Yang Telah Mengikuti Pelatihan Jadi Mungkin PR Nanti Buat Kami Dari Pendokti Nanti Adalah Membuat Pelatihan Untuk Dokter Atau Perawat Yang Bisa Melakukan CBTI Set Berikut Terima Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Dokter El Terima Kasih Dokter Rima Sangat Komprehensif Dan Tadi Presentasi Dokter Utami Dan Dokter Rima Pasti Akan Memancing Pertanyaan Pertanyaan Jadi Jangan Lupa Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Bisa Disampaikan Di Kolom Chat Baiklah Untuk Selanjutnya Ini Pembicara Terakhir Mengenai Tata Laksana Farmakologi Pada Insomnia Yang Akan Disampaikan Oleh Dokter Dokter Nur Nirmiyati Amir Spesialis Kedoktan Jiwa Kepada Dokter Nirmiyati Kami Persah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Terima Kasih Sudah Diundang Pada Pertemuan Hari Ini Baik Saya Coba Share Screen Oke Jadi Saya Berbicara Tentang Terapi Farmakologi Insomnia Ini Topik Yang akan Subtopik Yang akan Kita bahas Pada Pagi Hari Ini Jadi Memang Dikatakan Bahwa 99% Populasi Indonesia Yang Berusia Di atas 50 Tahun Percaya Bahwa Tidur Penting Untuk Kesehatan Otak Mereka Paham 43% Nyatakan Tidur Mereka Tidak Cukup Jadi Mereka Kurang Tidur Mereka Percaya Semakin Baik Tidurnya Semakin Sehat Jiwanya 54% Laporkan Bangun Terlalu Dini Dan Tidak Bisa Kembali Tidur Jadi Ini Yang Banyak Dilaporkan 44% Nyatakan Jarang Jarang Atau Tidak Pernah Tidur Lelap Sepanjang Malam Jadi Sering Terbangun Itu Menyebabkan Dia Letih Di Siang Hari Baik Penyakit Fisik Penyakit Jiwa Dan Obat-obatan Yang Digunakan Dan Perubahan Fisiologik Karena Ketuaan Seperti tadi Dari Terangkali Terima Dapat Mempengaruhi Tidur Jadi Misalnya Mungkin Perubahan Hormonal Misalnya Estrogen Yang Mulai Turun Pada Usia-usia Orang Mulai Premonopause Atau Menopause Maka Mulai Ada Keluhan Tentang Tidur Proses Neurobiologi Yang Terjadi Ketika Tidur Berefek Terhadap Kesehatan Otak Karena Dia Dapat Mempengaruhi Mode Perilaku Energi Dan Kognitif Ini Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Gangguan Tidur Bangun Itu Bermacam Macam Jenisnya Salah Satu Adalah Gangguan Insomnia Jadi Insomnia Itu Kualitas Waktu Jumlah Jam Tidur Yang Terganggu Yang Menyebabkan Penderitaan Siang 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 Hari Dan Adanya Hendaya Jadi Bisa Kualitas Tidur Bukan Kuantitas Saja Mungkin Dia Tidak Sampai Ke Deep Sleep Sehingga Tidak Segar Di Pagi Hari Termasuk Gangguan Tidur Ini Di Dalam DSM 5 Sebelumnya Tidur Itu Dianggap Primer Jadi Benar-benar Tidak Terkait Dengan Kondisi Apapun Baik Kondisi Medik Ataupun Kondisi Psikiatrik Tapi Kemudian Dikatakan Juga Ada Yang Sekunder Ini Simptom Kondisi Lainnya Jadi Misalnya Orang Insomnia Pada Depresi Itu Sekunder Karena Depresi Orang Insomnia Karena Angsietas Sekunder Karena Angsietas Orang Insomnia Karena Obesitas Sekunder Karena Obesitas Itu Dulu Sebelumnya Tetapi Di Dalam DSM 5 Itu Dikatakan Bekomorbid Dengan Gangguan Lainnya Jadi Lebih Banyak Yang Bekomorbid Dengan Gangguan Lainnya Seperti Dibahas Dalam Kriteria Diagnostik Jadi Dua Gangguan Yang Terjadi Bersamaan Mungkin Depresi Tetapi Juga Ada Insomnia Itu Sebagai Disorder Bukan Sebagai Simptom Kalau Dia Sebagai Simptom Di Dalam Depresi Itu Biasa Tetapi Kalau Dia Disorder Itu Berarti Diagnosis Tersendiri Ini Tadi Dikatakan Bahwa Relata Latensi Tidur Lebih Dari Dari 30 Menit Jadi Kalau Kita Naik Ket Tempat Tidur Terus Tidur Lebih Dari 30 Menit Kita Udah Insomnia Atau Kita Terbangun Setelah Kita Tertidur Lebih Dari 30 Menit Itu Juga Insomnia Atau Efisiensi Tidur Kurang Dari 85% Tadi Udah Dihitung Oleh Dr. Rimaya Berapa Lama Kita Tidur Dibagi Dengan Berapa Lama Kita Di Tempat Tidur Terbangun Dini Hari Lebih Dari 30 Menit Lebih Awal Atau Sebelum Total Tidur Mencapai 6 Setengah Jam Jadi Kita Biasanya Bangun Tidur Jam Lima Ini Kita Setengah Lima Udah Terbangun Bisa Dikatakan Kita Insomnia Kalau Memang Ada Keluhan Tadi Ini Menjadi Hendaya Bagi Kita Tapi Kalau Tidak Ada Hendaya Oke Aja Banyak Orang Misalnya Sudah Bangun Dia Mengaji Dia Tahjud Tidak Merupakan Suatu Keluhan Bagi Dia Kesulitan Terjadi Tiga Malam Dalam Seminggu Dan Berlangsung Sekitar Tiga Bulan Ini Ada Erousal Spektrum Dari Sleep Dan Jaga Jadi Sebenarnya Dikatakan Ini Merupakan Tidur Spektrum Ya Jadi Mulai Dari Tertidur Jadi Orang Deficience Arousal Jadi Keterjagaannya Minim Sehingga Dia Tertidur Tidur Atau Dia Mengantuk Berlebihan Di Siang Hari Drausiness Atau Sedasi Ini Karena Kurangnya Deficience Arousal Atau Bisa Disfungsi Kognitif Karena Under Stimulasi Dia Ngantuk Terus Disfungsi Kognitif Nggak Ada Atensi Memori Jadi Buruk Karena Tidak Ada Atensi Tetapi Kalau Dia Berlebihan Excessive Erousal Kalau Dia Berlebihan Bisa Hyper Vigilance Jadi Dia Sangat Waspada Orang Angsetas Sangat Waspada Sehingga Dia Nggak Bisa Tidur Bisa Insomnia Bisa Juga Dia Mengalami Defisit Kognitif Karena Over Stimulasi Tadi Kalau Dia Agak Berat Akan Muncul Gijalah Panik Pada Orang Yang Excessive Erousal Kalau Lebih Berat Lagi Orang Akan Berhalusinasi Jadi Itulah Makanya Tidur Sangat Dijaga Pada Gangguan Gangguan Psikiatri Karena Dia Menjadi Tanda Awal Untuk Excessive Atau Tanda Awal Untuk Terjadinya Gangguan Jiwa Perlu Kita Edukasi Kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa Kalau Mulai Tidak Tidur Misalnya Pasien Bipolar Kamu Tingkatkan Obat Kamu Atau Kamu Datang Ke Psikiater Karena Itu Awal Dari Kamu Akan Depresi Atau Kamu Akan Manik Atau Hipomanik Normalnya Kita Berada Di Sini Di Tengah Jadi Ini Pada Puncaknya Kita Stabil Di Sini Pada Siang Hari Kita Jaga Kita Kreatif Dan Mampu Memecahkan Masalah Ini Normalnya Seperti Ini Di Siang Hari Jadi Kita Tidak Mengantuk Tapi Normal Di Sini Apa Apa Yang Membuat Normal Ini Ini Dijaga Oleh Beberapa Neurotransmitter Histamin Orexin Dopamin Neuroepinefrin Serotonin Acetylculin Dan Gaba Kalau Ada Salah Satu Ini Yang Jomplang Ini Akan Bisa Terjadi Misalnya Histamin Kita Blok Histamin Anti Histamin Enerzik Orang Ngantuk Kita Blok Dopamin Kita Kasih Antipsikotik Yang Antagonis Dopamin Orang Ngantuk Jadi Ini Harus Dalam Kondisi Seimbang Orexin Dikatakan Regulator Untuk Semuanya Ini Jadi Insomnia Itu Berlebihannya Keterjagaan Di Malam Hari Jadi Otak Sangat Hiperaktif Obat Obat Yang Mengurangi Aktifitas Otak Seperti PAM Positif Alosteric Modulator Reseptor Yaitu GABA Obat-obat Benzodiazepine Atau Non-benzodiazepine Obat-obat Z Tadi Antagonis Histamin Antagonis 5HT 2A Dan C Ini Obat-obat Antipsikotik Pada umumnya Bekerja Di sini Itu Akan Merubah Terjaga Tadi Menjadi Tidur Jadi Insomnia Tadi Kalau Diberikan Obat-obat Ini Orang Akan Tertidur Ya Ini Tadi Dikatakan Dampak Buruk Dari Insomnia Gangguan Psikiatrik Bisa Terjadi Ini Angsetas Depresi Karena Penyalah Gunaan Zat Orang Mencoba Menggunakan Alkohol Misalnya Untuk Tidur Alkohol Meninduksi Tidur Cepat Orang Tidur Tapi Dia Tidak Membuat Tidur Itu Bertahan Jadi Akan Memecah Tidur Itu Sehingga Orang Bisa Terbangun Berkali-kali Kualitas Hidup Tidak Baik Terjadi Gangguan Fisik Orang Insomnia Bisa Obesitas Bisa Diabet Bisa Penyakit Cantung Hendaya Defisit Kognitif Dengan Berbagai Bentuk Dari Kognitif Atensi Memori Atau Kemampuan Berbahasa Dan Tentu Penggunaan Jasa Kesehatan Yang Meningkat Sekarang Insomnia Dan Komorbid Tadi Dikatakan Bahwa Insomnia Itu Bisa Komorbid Dengan Kondisi Medik Seperti Mungkin Hipertensi Mungkin Penyakit Jantung Atau Bekomorbid Dengan Gangguan Psikiatrik Atau Gangguan Tidur Bangun Lainnya Seperti Sleap Agno Bisa Berbagai Macam Bentuk Gangguan Tidur Lainnya Dan Bisa Dengan Gangguan Penyalah Gunaan Zat 40% Insomnia Kronik Itu Ada Satu Paling Sedikit Gangguan Psikiatrik Jadi Kalau Kita Lihat Orang Insomnia Sekitar 3-5 Tahun Menderita Insomnia Itu Maka Dua Kali Kemungkinan Terjadi Angsietas Empat Kali Depresi Dan Tujuh Kali Penyalah Gunaan Zat Jadi Risiko Berkembangnya Depresi Angsietas Dan Penyalah Gunaan Zat Perlu Terapi Masing-masing Jadi Masing-masing Ini Harus Kita Terapi Jadi Tidak Tidak Lagi Bisa Kita Katakan Dengan Memberikan Terapi Untuk Depresi Insomnia Akan Membaik Karena Bisa Jadi Dia Adalah Sindrom Tersendiri Karena Buktinya Banyak Depresi Yang Diatasi Dengan Antidepresan Dan Depresinya Membaik Jadi Membaik Tapi Tidur Tertinggal Itu Banyak Penelitian Tetap Orang Insomnia Itulah Salah Satu Yang Menduga Bahwa Insomnia Itu Adalah Comorbid Kalau Dia Memang Akibat Dari Gangguan Depresi Tadi Maka Dia Tentu Akan Hilang Bersamaan Dengan Hilangnya Simptom Depresi Jadi Ada Hubungan Timbal Balik Dengan Gangguan Depresi Mayor Bisa Terjadi Seperti Ini Depresi Insomnia Insomnia Mengalami Depresi Sekarang Bagaimana Terapi Farmakologik Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Terapi Penyakit Yang Medasari Cari Penyakit Yang Medasarin Mungkin Tidur Penyakit Fisik Mungkin Tidur Penyakit Psikiatrik Mungkin Tidur Penyalah Gunaan Zat Tetap Hijin Tidur Dilakukan Lebih Dahulu CBTI Tadi Terima Terapi Kontrol Stimulus Restriksi Tidur Jadi Orang tidur Tidak boleh Tidur Pada hari Berikutnya Jadi Dia Tidak boleh Tidur Supaya Tadi Dia Masuk Tidur Lebih Cepat Pada Malam Berikutnya Dan Farmakoterapi Karena Farmakoterapi Tidak Langsung Kita Berikan Kita Harus Coba Yang Lain Dulu Sekarang Apa Obat Tidur Yang Ideal Obat Yang Onset Kerjanya Cepat Eliminasinya Cepat Jadi Bekerja Cepat Orang Ngerasa Baru Makan Obat Bah Ngantuk Tidur Tidur Dalam Lagi Tapi Obat Itu Hendaknya Waktu Paruh Pendek Sehingga Tidak Ada Efek Hari Berikutnya Orang Tidak Somnolen Besok Orang Tidak Ngantuk Pada Hari Besoknya Cepat Menginduksi Tidur Dan Mempertahankan Tidur Jadi Onset Masuk Tidur Tapi Tidur Itu Bisa Bertahan Terus Tidak Terbangun Jadi Yang Waso Itu Tidak Ada Berkali Kali Jadi Mungkin Sekali Atau Dua Kali Orang Terbangun Yang Biasa Terus Dia Tidur Kembali Kurang Dari 30 Menit Dia Udah Tertidur Lagi Itu Idealnya Mekanisme Kerja Spesifik Jadi Karena Tadi Dikatakan Gangguan Tidur Ini Macam Mungkin Masuk Tidurnya Yang Susah Pada Orang Angsietas Masuk Tidur Susah Mungkin Mempertahankan Tidurnya Yang Sulit Terbangun Bangun Di Tengah Malam Itu Atau Bangun Dinihari Bangun Dinihari Itu Lebih Sering Pada Orang Depresi Jadi Dia Diharapkan Obat Itu Bekerja Spesifik Karena Belum Tentu Orang Terpapar Dengan Ketiga Bentuk Tadi Mungkin Onset Aman Dalam Dosis Besar Jangan Jangan Digunakan Dosis Besar Tidak Toleransi Dan Tidak Menimbulkan Ketergantungan Dipakai Lama Pun Tidak Ada Peningkatan Dosis Sehingga Tidak Ada Ketergantungan Menginduksi Pola Tidur Normal Jadi Tidur Itu Betul Normal Efek Residual Tidak Ada Jadi Hari Berikut Itu Tidak Ada Lagi Efek Orang Seger Kayak Biasa Jadi Tidak Ngantuk Di Hari Berikutnya Sehingga Pada Orang Tua Tidak Bisa Jatuh Pada Hari Berikutnya Tidak Ada Rebound Insomnia Jadi Misalnya Obat Tidur Dihentikan Muncul Lagi Insomnia Ataxia Tidak Ada Interaksi Obat Tidak Ada Karena Orang Gangguan Tidur Bisa Jadi Lebih Sekerat Barangkali Dia Menderita Penyakit Penyakit Lain Seperti Tadi Bisa Dia Memberita Penyakit Jantung Bisa Menjadi Orang Dengan Nyeri Jadi Dia Akan Memakai Obat Lain Kalau Bisa Obat Tidur Itu Interaksinya Hampir Tidak Ada Tidak Menekan Pernafasan Dan Efek Buruk Terhadap Kognitif Tidak Ada Jadi Tidak Bersifat Menekan Pernafasan Karena Bisa Jadi Dia Tidur Tapi Dia Asma Misalnya Dia Tidak Bisa Makai Obat Tidur Karena Menekan Pernafasan Ini Berbagai Obat Tidur Jadi Ini Golongan Benzodiazepine Ini Ada Kita Semua Golongan Benzodiazepine Yang Diazepam Clonazepam Alperazolam Ini Banyak Dipakai Terus Golongan Yang Non Benzodiazepine Zolpidem Misalnya Dosis 5-10 Miligram dan hipnotik melatonin. Dulu ada melatonin dikeluarkan oleh nukleus supraciasmatikus yang mengatur ritmik sirkadian. Jadi dia akan tertidur, terkeluar, tergantung ritmik sirkadian kita. Misalnya jam 9 dia sudah keluar, kita ngantuk. Ini tugas kerja dari melatonin. Ini agonis reseptor melatonin di melatonin 1 dan 2. Jadi dia meningkatkan melatonin 1 dan melatonin 2, sehingga orang tertidur. Ada obat baru, DIVIGO. Ini dual antagonis oreksin, DORA. Indikasi juga insomnia, dosis 5-10 mg. Tapi ada obat yang juga digunakan, meskipun dia tidak pernah di-approve sebagai obat-obat untuk hipnotik. Misalnya antidepresan, trazodon. Dosis kecil diberikan malam hari, orang tertidur. Anti-istamin, misalnya orang-orang memakai CTM untuk tidur. Orang tertidur. Tapi semua anti-istamin berefek anti-cholinergic. Mengantuk di siang hari, toleransi, berat badan bisa meningkat karena anti-istamin menambah nafsu makan. Tapi ada efek anti-cholinergic. Bisa jadi hipersalivasi, bisa jadi gangguan BAB. Bisa jadi kognitif juga bisa buruk. Kalau kita memakai obat-obat antagonis istamin terus-menerus. Bisa. Karena dia akan mengurangi asetilkolin. Asetilkolin perlu untuk kognitif. Anti-psikotik. Misalnya haloperidol, dosis kecil, dan chlorpromazine. Itu dipakai. Anti-psikotik generasi kedua juga dipakai. Kwe-Tiapin, Klozapin, Olanzapin. Ini tidak pernah dapat approval. Dan tidak pernah memang diteliti ini untuk insomnia. Tapi banyak sekali yang memakai Klozapin, Olanzapin, Kwe-Tiapin untuk insomnia. Semua obat ini ada efek anti-dopaminergicnya. Sehingga bisa terjadi IPS bagi orang-orang yang sensitif. Jadi dia bisa pakai insomnia misalnya. Bagaimana penggunaan Benzodiazepin pada insomnia? Benzodiazepin sebagai agonis GABA, terikat dengan reseptor GABA, memberikan efek angsiolitik. Jadi kita memakai Benzodiazepin untuk sebagai anti-ansietas. Mungkin Alprazolam misalnya, untuk gangguan panik. Klonazepam, karena waktu paruhnya panjang, kita pakai untuk gangguan cemas menyeluruh. Karena cemas menyeluruh, kekhawatirannya hampir sepanjang hari. Jadi dia untuk angsiolitik, untuk hipnotik. Dosis kecil menginduksi tidur. Kalau dosisnya besar, bisa sebagai antikonfulsan. Orang kejang disuntik dengan diazepam. Relaksasi otot. Ini kerja dari Benzodiazepin. Tapi apa yang terjadi kalau terjadi toleransi? Orang jadi cemas. Jadi kebalikan dari efek ini, akan terjadi kalau Benzodiazepin digunakan dalam jangka lama. Orang cemas, orang tidak bisa tidur, ada kedutan-kedutan otot, misalnya mungkin bibir bergerak. Jadi Benzodiazepin adalah agonis gaba, dikelompokkan ke dalam hipnotik sedatif atau angsiolitik. Bagaimana Benzodiazepin pada insomnia? Sebenarnya diindikasikan untuk jangka pendek saja, sementara, atau situasional. Misalnya kita ke luar negeri, yaudah pakai sehari, dua hari. Atau kita pakai intermittent. Karena terjadi ketergantungan itu karena pemakaian terus-menerus. Kita intermittent. Dosis efektif terkecil dengan waktu sependek mungkin. Jadi dosis yang paling kecil. Karena kalau dosis kecil, lama baru terjadi toleransi. Hati-hati pada penyakit paru absorptif, jantung, dan hipoventilasi obesitas. Waktu paru pendek untuk sulit masuk tidur, seperti tadi saya katakan. Waktu paru panjang untuk interupsi tidur. Jadi kalau orang sulit masuk tidur, yaudah pakai lora zepam misalnya. Tapi kalau waktu paru panjang, mungkin dia zepam, karena dia interupsi tidur. Efek samping penurunan kognitif, kecelakaan, terutama padan lansia, itu yang harus dihati-hati. Dan sebagian besar di metabolisme, dihepar. Jadi kalau orang dengan gangguan hepar, kita berikan bisa terjadi peningkatan level benzodiazepine di dalam darah. Hipnotik sedatif mempunyai risiko disalahgunakan. Jadi bisa menginduksi toleransi. Penggunaan yang reguler berisiko mengalami sindrom diskontinue atau putus zat. Jadi makanya orang tidak bisa berhenti dari benzodiazepine. Karena sindrom diskontinue tadi. Dihentikan bukan tidur saja yang tidak. Orang jadi gelisah, akhirnya pakai lagi. Jadi penggunaan hipnotik sedatif akan terjadi ketergantungan fisiologi dan perubahan neuroadaptif. Jadi banyak dampaknya, pengalaman orang pakai lama benzodiazepine ini. Kadang-kadang gangguan BAB, keluhan JITREG, dengan berbagai macam. Karena perubahan neuroadaptif, terjadi kesulitan menurunkan dosis atau menghentikan hipnotik sedatif. Sehingga orang menjadi ketergantungan. Dan mungkin ini mereka sendiri yang membuat dia cari sendiri. Banyak itu. Pasien kadang-kadang bilang, dok, saya sudah kurangi loh dok. Tapi kok datang lagi cepat gitu. Kita kan di dalam rekam medik, kita tulis tuh berapa banyak kita memberikan ya. Kok Ibu sudah datang gitu. Kok Bapak sudah datang gitu. Hilang dok obat saya itu. Saya kalau mau berbohong dok, gampang mencari Alprazolam ini dok. Banyak dijual di luar. Tapi saya betul-betul ingin berhenti. Ada pasien seperti itu. Jadi dampak buruknya, psikomotor melambat, mengantuk di siang hari, sehingga orang bisa kecelakaan, kognitif buruk, depresi pernafasan, toleransi atau putus obat. Jadi gunakan sesuai indikasi, obati penyebab yang mendasari, resepkan untuk pasien yang sudah diketahui dengan baik. Kita sudah percaya dengan pasien kita itu. Jangka pendek saja, sebentar. 2-4 minggu. Nilai efekasinya. Jangan lama-lama. Nilai rasio untung rugi penggunaan jangka panjang diskusikan tentang rencana penghentiannya. Identifikasi pasien yang menggunakan dosis besar dan rujuk ke spesialis adiksi. Kalau dia dosisnya sudah besar, itu sulit sekali kita akan menghentikannya. Karena bisa jadi dia tidak satu jenis. Saya punya pengalaman pernah pasien datang dengan 7 jenis, 7 bentuk. Semua benzodiazepine, tapi pakai lorazepam, alprazolam, diazepam, kolonazepam, sampai 7. Akhirnya dia disuntik tiap hari. Itu susahnya minta ampun. Sekarang ada obat baru yang saya juga ingin perkenalkan. Ini adalah oreksin. Oreksin ini seperti tadi saya katakan, oreksin ini berkaitan dengan semua ini. Jadi dia keluar dari lateral hipotalamus dan posterior hipotalamus. Jadi dia mengatur histamin di daerah tuburomamilari nukleus, di prefrontal cortex, talamus, di dopamin, di VTA, ventral tract mental area, penting untuk reward, di striatum, untuk motivasi, nukleus akumban yang juga berpengaruh untuk makan. Jadi dia berhubungan semua dengan locus serolus, dengan rave nukleus, serotonin, locus rotulus, norepinephrine. Jadi dia berhubungan dengan ini, berinteraksi dengan semua neurotransmitter keterjagaan, menyetabilkan keterjagaan dan atensi. Jadi dia yang menyetabilkan keterjagaan ini karena dia berinteraksi dengan semuanya. Terlibat juga dalam perilaku makan, motivasi, dan rasa senang. Karena tadi itu dia terlibat dengan GABA, dia terlibat dengan dopamin, dopamin ini, kalau kita tingkatkan dopamin ini, orang merasa senang. Jadi bagaimana mempromosikan tidur itu? Meningkatkan GABA. Jadi kita memang mengagonis GABA atau menghambat ini? Orexin, acetylcholine, dopamin, norepinephrine, serotonin, histamine. Kita blok itu. Jadi memberikan obat yang meningkatkan dorongan tidur, ini GABA, atau memberikan obat yang mengurangi dorongan tidur. Kita blok ini. Karena orexin ini untuk keterjagaan. Kita blok. Dopamin untuk keterjagaan, acetylcholine, norepinephrine. Semua untuk keterjagaan. Ini dia obat anti-insomnia terbaru. Terdiri dari, ada orexin A dan orexin B. Jadi dia bekerja, mempunyai dua reseptor, orexin I dan orexin II. Ini obat baru yang kita perlu tahu juga. Dosisnya 2,5 sampai 10 miligram. Sebenarnya tabletnya 5 sampai 10 miligram. Efektif sebagai terapi insomnia dengan minimal efek residual di pagi hari. Jadi hampir tidak ada residual efek di hari berikutnya kalau kita makan. Efektif untuk insomnia kalau dibandingkan dengan zolpidem pada usia 55 tahun. Juga dia bisa bermanfaat dalam onset mempercepat tidur dan mempertahankan tidur pada usia lebih dari 18 tahun. Ada penelitian sampai 88 tahun. Jadi dia tidur tidak terpecah-pecah, tidak terbangun-bangun. Tidak terdapat adverse event efek, misalnya gangguan keseimbangan, tidak stabil postural itu. Tidak ada dan tidak ada rebound insomnia. Sehingga kalau kita stop, tiba-tiba ini rebound tidak ada. Lemborexan ini 5 sampai 10 miligram secara signifikan menunjukkan perbaikan pada subjektif. Jadi kalau kita lihat dengan diari slipnya, maka ini subjektif slip omset latency, subjektif slip efisiensi, semua di sini dikatakan dia lebih baik dibandingkan placebo. Lemborexan, obat hipnotik terbaru, efektif dan ditoleransi dengan baik. Jadi BIPOM sebenarnya sudah meng-approve dosis 5 miligram sampai 10 miligram. Tapi kita bisa menggunakan 2,5 miligram. Namanya daivigo. Tertidur lebih cepat, jadi onset latensi tidur lebih cepat, tidur lebih lama. Jadi tidak terpecah. Lemborexan, obat hipnotik terbaru, efektif dan toleransi baik, dosis 5 sampai 10 miligram. Kesimpulkan bahwa insomnia sangat mengganggu. Dikunggakan untuk insomnia. Ada beberapa langkah menghindari ketergantungan, seperti tadi, jangan terus-menerus, mungkin intermittent, dosis kecil. Lemborexan, dosis 2,5 sampai 10 miligram. Awitan tidur lebih cepat, dapat mempertahankan tidur, toleransinya baik. Jadi tablet tersedia 5 sampai 10 miligram. Tapi ada penelitian yang mengatakan, bisa kita start dengan 2,5 miligram. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penelaksanaannya berupa terapi non-farmakologi dan juga farmakologi dengan sentuhan tadi ada terapi yang terbaru untuk insomnia ini. Baiklah, mungkin dari audiens ada yang bertanya. Bisa dipersilakan di kolom chat. Oh iya, tadi juga ada pertanyaan bagaimana cara untuk mendapatkan buku panduan diagnosis ini. Jadi nanti ada nomor telepon di kolom chat. Bisa menghubungi Dr. Cindy untuk bisa mendapatkan buku panduan insomnia ini. Silahkan, nomor teleponnya di save ada di kolom chat. Baiklah, mungkin ada yang bertanya. Ada audiens di sini juga. Terima kasih Dr. Marlinda Adam, menurutkan saya dari THT. Beliau ini ahli onkologis, tapi sangat tertarik pandan insomnia. Silahkan mungkin ada pertanyaan, Dr. Marlinda. Oh iya, mungkin. Maaf, Dr. Rima, Dr. Allen. Silahkan, silahkan untuk kembali ke podium. Terima kasih Dr. Zulka. Saya memang tertarik tentang, tadi saya baru tahu di sini, terima kasih juga Dr. Rima, terus pembicara-pembicaranya, tiga orang itu sangat menarik semua. Saya pikir kesehatan tidur itu sangat penting. Jadi saya sangat setuju. Dan saya termasuk yang insomnia, mungkin kurang kali ya. Jadi terima kasih diundang, karena saya juga enggak tahu kalau saya praktek di sini, tapi saya enggak tahu kalau ada acara. Ini di sini, Dr. Rima. Nah, begini, saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya ya. Ini ada di chat ini. Nah, begini, kalau tadi dikatakan bahwa orexin itu serotonin gaba, tadi sudah lihat ya, saya ada pembicaraan yang ketiga, itu peran dari melatonin. Karena melatonin ini sebenarnya kan juga bisa membantu. Tapi saya pernah mencoba melatonin, 5 miligram, 10 miligram, enggak tidur-tidur juga. Nah, yang kedua adalah ada 40 persen, kalau saya Dr. Rima, mengatakan bahwa 40 persen somnia klinik terjadi lebih dari satu gangguan psikiatrik. Bagaimana sih kita mengetahui secara dini gangguan psikiatrik itu? Nah, Dr. Rima juga mengatakan bahwa non-REM, kalau enggak salah, Dr. Rima ya, ada non-REM 3 itu harus ada mimpi sekitar 7 kali, kalau enggak salah ya. 5 sampai 6 kali. Tapi, apakah kalau orang tidak pernah mimpi itu berarti dia tidurnya tidak sehat? Nah, yang lain adalah Dr. Nurmiati. Lembo-rexan itu kan sebagai obat baru ya. Daivigo, kalau enggak salah. Tapi, apa sih sebenarnya mungkin yang kita bisa aware tentang efek sampingnya? Tentu obat-obat tersebut, tentu obat baru yang kita belum tahu. Tapi, kita juga harus mungkin elaborate saja sebelum kita memberikan kepada pasien atau kepada diri kita sendiri. Mungkin itu dia, itu saja Dr. Rima dan saya sangat mendukung World Sleep Day ini. Insya Allah, besok saya datang di TMI. Terima kasih atas penerbangan. Jadi, ini pertanyaan untuk dua membicarakan Dr. Rima dan juga Dr. Nurmiati. Kami bisa terima. Terima kasih banyak Dr. Malinda sudah hadir di sini. Mungkin kebanyakan untuk Dr. Nurmiati ya, persennyaannya. Untuk saya sendiri tentang REM dan non-REM sleep. Jadi, tidur kita memang dibagi, ada dua jenis tidur, yaitu tidur REM dan non-REM. Tidur non-REM sendiri dibagi tidur ringan dan tidur dalam. dikatakan pada saat REM sleep itu kita mengalami mimpi. Itu sebetulnya enggak seperluhnya benar. Pada saat non-REM sleep, kita juga mengalami mimpi. Cuma pada REM sleep, kita bisa mengingat mimpi kita. Rata-rata. Kalau kita dibangunkan pada saat REM sleep, kita masih bisa ingat. Tapi pada non-REM sleep, biasanya kita enggak ingat. Dan biasanya kita 4-6 kali bisa tidur REM. Tidak mungkin orang tidak tidur REM. Jadi, pasti. Tapi mungkin tidak ingat mimpinya apa. Biasanya REM sleep pada saat awal tidur itu cuma singkat-singkat. Makin lama dia makin panjang. Jadi, kalau misalnya kita ingat, oh tadi malam saya mimpi ini, itu mimpi yang paling pagi biasanya. Mimpi yang paling malam sudah enggak ingat lagi. Tapi ada juga orang yang mimpinya bersambung dari mimpi ini. Jadi, pada saat malam ada jadi cerita juga ada. Apa penyebab mimpi? Sama sekarang juga kita belum tahu apa hubungannya dengan keadaan kita sehari-hari. Itu juga belum tahu. Jadi, itu mungkin yang bisa diteliti lebih lanjut. Tapi salah satu fungsi mimpi itu adalah dia berhubungan dengan amigdala. amigdala itu struktur di otak kita yang struktur otak tua sebetulnya. Jadi, fight or flight, terus rasa takut, dan itu di amigdala. Jadi, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di siang hari, kita melihat pembunuhan misalnya, atau apa yang serem-serem. tidur itu akan menseleksi dan mengurangi rasa takut kita, rasa dan ingatan kita tentang hal yang menyakitkan itu. Sehingga tidak terlalu tajam lagi ingatan kita. Itu salah satu fungsi tidur itu juga ada. Jadi, untuk orang-orang yang PTSD dan sebagainya yang prostormatik stress syndrome, tidur itu sangat penting. Karena tidur itu akan meredam sedikit ingatan kita tentang kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Itu salah satu fungsi tidur juga. Banyak sekali antara lain itu. Terus, Dr. Malinda bertanya tentang melatonin. Melatonin yang dimaksud oleh Dr. Nurnyati tadi adalah melatonin reseptor agonis. Namanya obatnya Rameltheon. Dulu pernah ada di Indonesia, tapi ditarik lagi sekarang sudah tidak ada. Jadi, bukan melatonin yang suplemen-suplemen itu. Jadi, melatonin-suplemen itu bukan obat tidur. Tapi biasanya kita gunakan untuk gangguan irama sirkadian. Orang yang jet lag, dengan delayed sleep phase disorder, dan sebagainya. Tapi bukan sebagai obat tidur. Karena melatonin fungsinya untuk mengatur irama tidur bangun. Sedangkan melatonin yang dimaksud Dr. Nurnyati adalah melatonin reseptor agonis. Selanjutnya mungkin Dr. Nurnyati. Oke, terima kasih. Sekalian Dr. Nurnyati ini ada juga pertanyaan yang berhubungan dengan apakah bisa dipakai pada gangguan ginjal, dan juga berapa lama boleh digunakan. Oke, baik. Jadi, memang melatonin itu banyak fungsinya. Tidak hanya untuk tidur. Untuk kognitif, melatonin berperan. Untuk depresi, orang mood melatonin berperan. Jadi, yang saya sebut tadi adalah obat-obat yang bekerja pada melatonin. Agonis pada melatonin 1 dan 2. Karena ada tiga reseptornya. Tapi untuk melatonin 3 tidak diperlukan untuk menginduksi tidur. Ini bagaimana ramelatonin itu? Itu ikatannya, agonisnya itu kuat sekali. Tidak sama dengan agonis melatonin yang ada di pasaran, yang herbal itu. Jadi, agonisnya di melatonin itu, itu dikatakan berapa ribu kali dari melatonin yang ada di pasaran. Jadi, memang orang dengan gangguan tidur tidak mungkin akan membaik tidurnya kalau memakai melatonin yang herbal. Jadi, ini obat yang dibuat. Lagian waktu itu, dia tidak hanya pada melatonin 1 dan 2, tapi juga antagonis di 5HT, 2C. Obat tadi itu, rameltheon itu. Terus, kemudian bagaimana mimpi tadi? Seperti tadi sudah diterangkan oleh Dr. Rima. Jadi, mimpi itu, kalau yang deep sleep, kita bermimpi, tapi kita tidak bisa mengingat mimpi kita. Tapi di REM sleep itu, orang bermimpi. Jadi, salah satu adalah mimpi yang menakutkan. Itu menjadi indikator, misalnya, untuk PTSD. Jadi, kalau pasien kita melaporkan, saya mimpi buruk terbangun malam hari, tidak bisa tidur kembali, karena mimpi buruk, nightmare itu. Itu kita perlu menanya, ada enggak dia pernah mengalami traumatik, peristiwa-peristiwa traumatik yang katastrofik? Seperti PTSD itu, traumatiknya katastrofik, bukan usual stressor. Jadi, stressor yang katastrofik itu, stressor-stressor yang kayak hidup kita atau mati. Misalnya, orang tertimbun tanah, misalnya waktu lonsor itu. Orang tertimbun di bawah gedung, itu kita sudah berpikir, apakah kita mati? Itu traumatik. Jadi, itu diini oleh amigdala, dan stressor yang sangat traumatik itu disimpan lebih lama. Jadi, stressor-stressor yang traumatik itu yang akan sering muncul dalam bentuk mimpi buruk, sehingga orang terbangun. Jadi, itu sebenarnya kita menjadi indikator. Kalau orang melaporkan, dia tidurnya terbangun karena mimpi buruk. Jangan-jangan dia memang PTSD. Nah, terus kemudian, bagaimana mengetahui adanya gangguan jiwa? Jadi, tadi dikatakan, mungkin enggak ini ada gangguan jiwa? Tentu menanyakan semua gejala-gejala yang terkait dengan gangguan jiwa. Menanyakan gejala depresi, menanyakan gejala kecemasan, menanyakan gejala stressor kepada pasien ini, atau tadi menanyakan gejala, dia menggunakan zat enggak? Atau dia biasa minum kopi berlebihan, bisa jadi dia insomnia. Jadi, itu yang perlu kita tanya. Jadi, insomnia bisa merupakan salah satu, merupakan, bukan bisa ya, sering merupakan salah satu simptom dari gangguan jiwa. Jadi, kita harus menanyakan gangguan jiwa kalau ada simptom insomnia itu. Terus, kemudian, berapa lama kita akan memakai Daivigo ini? Jadi, Daivigo itu dikatakan efek sampingnya sangat ringan. Mungkin ada somnolen, itu yang dilaporkan. Somnolen, tapi ringan. Sangat ringan, dan bisa ditoleransi oleh orang. Dan kita bisa menyetop tiba-tiba. Jadi, tidak akan terjadi withdrawal insomnia. Penelitian terlama itu satu tahun. Ada penelitian tiga bulan, enam bulan. Tapi penelitian terlama adalah satu tahun. Jadi, bisa kita pakai kalau tidurnya sudah membaik, kita hentikan, tiba-tiba enggak apa-apa. Tidak akan terjadi rebound insomnia itu. Tapi, untuk melihat efekasi dan tolerabilitinya itu penelitian sampai satu tahun, ternyata tidak ada report mengenai efek atau kejadian-kejadian efek samping yang buruk, yang dikatakan cuma somnolen, tapi itu ringan. Sekarang bagaimana pada orang dengan gangguan ginjal? Memang tidak ada penelitiannya tentang pada kondisi medik yang seperti itu. Jadi, saya enggak bisa menjawabnya karena tidak diteliti untuk penyakit kronik yang seperti gangguan ginjal. Jadi, saya belum mungkin nanti dicari. Saya akan coba cari. Ada enggak? Karena memang ada penelitian yang tidak menekslusi penyakit-penyakit fisik. Ada penelitian dari Davigo itu. Tapi tidak jelas apa saja penyakit fisik yang dia tidak eksklusi. Tidak jelas. Jadi, mungkin itu saja barangkali yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan untuk saya. Terima kasih, Dr. Normiati. Mungkin ini ada satu pertanyaan untuk Dr. Utami. Banyak orang tua sering mengeluh susah tidur. Tidak ada masalah dipikirkan, katanya. Bagaimana mengatasi masalah tidur pada orang tua atau lansia? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk lansia, Niki, mungkin ini mungkin nanti mungkin ditambahkan oleh Dr. Rima dan Dr. Normiati yang untuk penata laksanaan. Biasanya faktor-faktor lansia itu kan faktor risiko atau punya merupakan faktor predisposisi untuk terjadinya insomnia salah satunya. Di samping, apakah lagi kalau insomnianya atau lansianya itu adalah seorang perempuan. Kemudian menopaus dan sebagainya. Ada pengaruh hormonal. Nah, seringkali lansia itu datang atau orang tua itu datang dengan buah susah tidur yang harus kita perjelas lagi. Apakah dia sulit tidur itu maksudnya mulai dari ke tempat tidur, kemudian jatuh tertidur yang sulit ataukah dia mempertahankan tidur sering bangun, kencing, kemudian ada sesak nafas atau nyeri. Apakah dia mempertahankan tidurnya yang sulit ataukah dia inginnya bangunnya agak lebih siang jam 6, tapi dia terbangun jam 3, kemudian tidak bisa tertidur lagi. Ataukah dia ada hendaya di siang hari. Apakah di siang hari dia merasakan gejala-gejala disfungsi yang disebutkan dalam kriteria itu. Nah, yang saya dapati seringkali orang tua itu jam tidurnya itu terlalu dini ya. Jadi, begitu gelap matahari terbenam jam 7 itu mereka sudah ke bed, sudah ke kamar. Jadi, mereka terlalu lama di tempat tidur gitu ya. Sehingga itu bisa mengganggu atau bisa membuat kesulitan untuk masuk ke dalam stadium tidur. Jadi, atau memang mereka bisa tidur pada malam hari jam 8 dan terbangun setelah 7 jam tidur gitu ya. Sekitar jam 3, jam 4 dan mereka merasa tidak bisa tidur kembali itu oleh karena ada gangguan tidur. Padahal kalau dilihat dari jumlahnya sebenarnya sudah cukup gitu. Hanya mereka lebih maju ya. Jadi, advance sleep gitu ya. Jadi, lebih maju jam tidurnya. Dan bangunnya pun maju. Sebenarnya tidak ada gangguan. tetapi karena dia bangun terlalu pagi walaupun sudah cukup mungkin masih mengeluhkan. Jadi, harusnya lebih dicari lagi sebenarnya yang dimaksud dengan sulit tidurnya itu apa? Apakah benar sulit tidur? Memang benar-benar sulit tidur? Kemudian, untuk faktor-faktor meskipun tidak mengakui sebagai tidak ada yang dipikirkan. Namun, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. termasuk salah satunya adalah faktor defisiensi vitamin D atau kurangnya paparan sinar matahari pada siang hari. Kemudian, faktor-faktor lingkungan lainnya yang mungkin mengganggu tidurnya. Jadi, memang harus diidentifikasi tidak hanya faktor psikologisnya saja tetapi baik faktor lingkungan, faktor makanan, minuman, aktivitas, paparan sinar matahari dan sebagainya juga harus kita perhatikan. Dan apakah orang tua tersebut telah melaksanakan sleep hygiene dengan baik atau tidak. Mungkin kita hanya memperbaiki sleep hygiene saja kita sudah bisa memperbaiki kualitas tidur pada lansia. Dan memang belakangan ini yang saya lihat defisiensi vitamin D ini hampir di semua baik itu yang muda maupun yang tua kita rata-rata mengalami defisiensi vitamin D sehingga mungkin menjadi pertimbangan juga untuk pemberian vitamin D atau paparan sinar matahari di siang hari. Mungkin nanti bisa disempurnakan lagi oleh guru-guru saya Dr. Rima dan Dr. Nurmiati. Terima kasih. Saya perserahkan Dr. Terima kasih. Rasanya sudah lengkap dikatakan oleh dokter bahwa nomor satu yang tidak bisa tidur apakah benar jadi kita nomor satu harus diagnosikan benar jangan-jangan gangguan sleep hygiene saja jadi dia mungkin dia tidur tidur siang agak tiga baru bangun ya itu juga juga bisa yang utama tadi adalah face disorder face disorder memang sering terjadi di mana dia tidurnya lebih habis sholat isya dia tidur ya jam tidur bahkan lagi sholat terus jam tiga dia bisa tidur lagi terus ribut tidur ya itu kemudian persepsi yang salah tidur itu jadi dia merasa padahal sebetulnya dia karena dia berlebih banyak stadium satu dua kemudian ada lagi kemungkinan lain adalah kepercayaan yang salah bahwa oh saya harus tidur minimal 8 jam misalnya itu juga membuat dia kalau tidurnya kurang dia merasa cemas juga ada persepsi bahwa oh saya kalau kurang tidur saya bisa jadi papikun banyak yang dia baca-baca dan akhirnya dia jadi lebih cemas jadi malah jadi tambah tidak bisa tidur jadi itu semua kayaknya sudah ditapetkan oleh dokter Utami terima kasih dokter Imah bagaimana tambahannya dokter Mirmiati silakan masih di mute dokter jadi memang orang tua yang paling banyak mengeluh tidur mengeluh gangguan tidur jadi kembali tadi sudah dijelaskan bahwa pikiran pertama kita itu harus organik dulu organik dulu jadi menurut hirarki organik dulu jadi apakah ada enggak gangguan-gangguan organik ya apakah mungkin ada infart-infart di subkortek yang ada yang kecil mikroinfart apa gitu sehingga terjadi gangguan tidur jadi perlu kita pastikan benar terus kemudian fisiologik tadi saya punya pengalaman ya wah Sen itu memang tidak tidur sama sama sekali ya berhari-hari terus akhirnya saya kasih obat macam-macam enggak tidur terus saya coba cek estrogennya ternyata estrogennya itu rendah saya konsul ke objin cek estrogennya terus akhirnya diberi replacement terapi estrogen dia bisa tidur jadi mungkin bagi orang yang sensitif terhadap hormonal ini dia bisa enggak tidur tapi bagi orang yang tidak sensitif mungkin berkurang banyak pun estrogennya enggak apa-apa gitu tapi bagi orang yang sensitif berkurang sedikit pun bisa terus dikatakan bahwa perempuan yang memakai hormon estrogen dengan yang tidak memakai hormon estrogen kejadian kankernya sama aja kenapa kita enggak pakai aja dibilang gitu pada orang gangguan tidur itu jadi itu perlu kemudian yang yang gangguan psikiatrik tadi banyak orang itu menyangkal gitu ya ada gangguan psikiatrik ternyata dia ada gangguan psikiatriknya gitu tapi dia menyangkal ada stressor tapi dia menyangkal kalau itu stressor jadi mungkin memang mengelaborasi semua tadi sebagai etiologi tadi apakah umum apakah psikiatrik tadi harus kita lakukan ya demikian barangkali intinya sangat menarik ya karena ada hal-hal baru juga yang bisa diungkapkan pada saat diskusi ini jadi bagaimana pentingnya sleep ini sebenarnya untuk kesehatan kita semua karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri acara hari ini dan dari presentasi dari para pakar kita bisa mengambil pusulan bahwa sebenarnya pendiagnosisan insomnia ini sebenarnya mengacu pada ICD-10 DSM-5 ICSD-3 dan kemudian nanti diterapi disesuaikan dengan keadaannya yang biasanya dicobakan apakah terapi itu non-farmakologi terlebih dahulu baik CBTI atau BTI jadi untuk benar-benar beda bagaimana dokter mengatasinya dan juga pada perawat contohnya yang mengatasinya kemudian dikemukakan juga bagaimana berbagai jenis terapi yang diberikan pada pasien selama ini dari mulai Zolpidem kemudian Benzodiazepin yang paling baru juga Alamborexan dan dari diskusi kita tahu bahwa sebenarnya faktor-faktor yang memengaruhi insomnia sangat banyak dan jangan lupa kita lihat apakah ada faktor organik dulu dan kita selesaikan dulu dan kita terapi sesuai jadi dari sini kita tahu bahwa sebenarnya sleep is essential for heart itu bisa dari diri kita kemudian kita lihat pada keluarga menerapkan pada keluarga pada pasien dan pada masyarakat dengan adanya fungsi tidur yang bermacam-macam jadi kita bisa menjeneralisikan dan juga meningkatkan awareness ini pada masyarakat dan ini adalah salah satu program dari pedog timnya untuk meningkatkan awareness kepentingan tidur bagi kita semua dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit medistra bisa menjelaskan acara ini dengan lancar dan juga pada PTSI juga pada membicara-bicara kami yang sangat brilliant dokter Utami dokter Rima dan juga dokter Menyati dan juga teman saya kepada dokter Alan dokter Alan yang sudah bersusah payah dengan bantuan dari tim pedogtin untuk bisa memujukkan acara ini dan juga terima kasih kepada audiens yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan semoga kita bisa bertemu dalam event-event pedogtin selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya izin live ya terima kasih dokter semua izin live terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih